ketemu dengan saudara-saudara saya sebangsa dan saya sangat mencintai negeri ini itu yang menjadi motivasi saya saya ingin memberi sumbangsi kepada saudara-saudara sebangsa karena bagi saya, hidup telah memberi saya emas dan saya harus memberikan juga, kalau bisa sama saya harus membalikan juga apa yang sudah diberikan oleh Indonesia para saya dalam bentuk yang lebih nyata, saya coba kontribusikan apa yang saya punya pendidikan yang saya punya, laku belakang yang saya punya dari keterlibatan saya atau aktivitas saya di bidang profesi kreatif, profesi musik khususnya dan juga pengetahuan saya yang sedikit banyak, bisa dibilang lumayan dalam bidang hukum karena saya pernah berkuliah di bidang hukum jadi ya saya lumayan mengerti tentang tata urutan perundang-undangan mekanisme yang diperlukan untuk pembuatan aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan itu kan menjadi core daripada tugas legislatif yaitu pembuatan aturan, fungsi legislasi daripada DPR saya kira itu mendorong saya, karena saya pikir saya bisa dan saya gak bisa bilang 100% atau gimana tapi kan semua kita kan punya kesempatan untuk belajar yang penting kita tahu bagaimana kita bisa menggali pengetahuan-pengetahuan itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada dan mungkin rekan-rekan, jaringan-jaringan yang kita ada semata-mata untuk memberikan kontribusi yang berarti sih buat masyarakat Indonesia, supaya Indonesia lebih baik dalam hal ideologi, dalam hal politik kita lebih baik ada komunikasi yang baik antara katakanlah partai-partai politik komunitas-komunitas yang berhubungan dengan politik yang ada kita punya ekonomi yang lebih kuat dimana kelas menengah kita menjadi lebih baik, lebih kuat ada kesempatan dimana kita bisa tumbuh cepat menjadi negara maju untuk terusnya 2045 kita benar-benar bisa menjadi negara maju apabila kita dimanfaatkan momentum yang ada pertumbuhan 5% kita harapkan juga terus seperti itu dan juga kita berharap kita punya budaya lebih baik ke dalam maupun kita bisa berbicara di luar di dunia internasional kita bisa bawa budaya kita dalam setiap terakhir kehidupan hukum kita lebih baik di semua segi kita lebih baik jadi itu aja sih sebetulnya yang saya pikir harus diperjuangkan ya orang seperti saya kan menurut saya saya bersyukur bisa dapat kesempatan ini dan saya akan bersuas maksimal mungkin khususnya tentu dalam industri yang berhubungan dengan musik dan dunia kreatif serta industri-industri yang berhubungan dengan kebudayaan mas kesempatan ini kan datangnya ketika 2023 ini mas Raja baru kepikiran tadi bilang ada kesempatan emas ini gitu ketika tahun-tahun ke lalu kenapa baru sekarang mas Raja? apa karena memang yaudah sibuk dengan musik itu sendiri terus tiba-tiba baru sekarang kepikiran dengan ideologi yang tadi mas Raja bilang gini setiap sasaran hidup kita mungkin paling tidak saya itu kan macam-macam ada yang jelas-jelas di depan ada yang saya taruh jauh di belakang benak saya jadi sudah berbentuk endapan gitu ya yang mungkin satu saat bisa kembali lagi demikian sama seperti waktu saya menjadi penyanyi lagi setelah saya cukup lama berhenti keinginan itu selalu ada makanya saya benar-benar memanfaatkan waktu atau apapun saya miliki ketika saya mendapatkan kesempatan lagi untuk bergabung dalam bernyanyi lagi ya mulai dari karya musik sama seperti ini sebenarnya karena ada keinginan itu meskipun tidak bisa dikatakan obsesi saya percaya bahwa saya kalau ditanya mau atau enggak itu kan dari hati karena ada pengorbanan yang harus saya buat bekerja sebagai wakil rakyat kan itu kerja untuk publik sebuah pelayanan saya sendiri merasa hidup saya itu sebetulnya harus melayani karena demikian yang diajarkan oleh iman yang saya percaya bahwa hidup kita bukan sendiri tapi kita harus melayani yang besar apalagi harus melayani semua harus melayani yang kecil demikian jadi selalu ada dalam pikiran saya itu dan saya pikir saya punya modal untuk itu jadi ya saya jalani aja berarti ini kesempatan ketika memang lepas dari dewa belum adanya kisu kemarin royalti itu akhirnya ini pintu pintu peluang akhirnya ketika sudah enggak di dewa ini adalah salah satu pintu memang tujuan dari Mas Onca seperti apa? iya tadi saya kan bilang setiap pekerjaan sebenarnya memerlukan karakter tertentu sama seperti saya sebagai penyanyi, pemusik itu mungkin bisa katakan berhasil ya puji Tuhan Alhamdulillah karena kami semua ini mungkin memiliki karakter yang cocok dengan profesi saya pikir dengan dorongan dalam diri saya untuk jadi pelayan publik saya punya cukup hati atau karakter yang bisa mengemban tugas ini kalau soal kesempatan memang relatifli baru datang terakhir ya berserang itu kan baru datang dalam 3-4 bulan terakhir ini dalam waktu-waktu terakhir untuk masa kendaftaran Mas Onca, lanjut tapi ketika memang nantinya ketika nanti duduk di di dewan itu sendiri Mas Onca, apa sih komisi apa yang Mas Onca pengen kedepankan gitu atau memang tadi di bidang seni, musik seperti itu karena kan pernah juga ada Anang kan yang sempat dulu juga di komisi yang seperti itu gitu ya kalau ditanya inginkan tentu saya ingin melayani di komisi yang berhubungan dengan musik atau dunia kreatif atau industri kreatif dan sebagainya tapi saya menyerahkan ya kepada kepada pimpinan-pimpinan untuk menempatkan saya di komisi mana yang cocok saya percaya jika ada yang apa yang mungkin bisa men-share kepada saya pengalamannya atau sumber-sumber informasi yang cukup saya bisa mengembang tugas di komisi yang mana saya yang saya dipercayakan apa juga bisa dari kecimpung di dunia hukum yang kan Mas Onca juga lulusan hukum gitu apa juga-juga itu yang akhirnya yang dikuasai gitu ya bisa ya mungkin saya nggak sehebat orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam yang udah setiap hari berkutat dengan apa-apa hal-hal yang memang apa ya nyata ya dan juga profesi hukum yang memang sudah lama tidak saya tekuni atau juga ahli-ahli yang memang katakanlah profesor dan sebagainya memang ahli di bidang itu tapi sekira dengan apa yang saya pernah pelajari gitu sedikit banyak saya bisa mulai dan bisa tahu paling tidak ya di saat ini saya tahu lah bagaimana pertama bahwa saya nggak tahu lalu mana yang saya tahu mana yang saya belum tahu lalu bagaimana mengetahui apa yang belum saya ketahui saya punya teman-teman yang pandai-pandai bijak-bijak hebat-hebat di bidangnya mungkin bisa jadi satu bagian-bagian dari informasi yang bisa tersupply kepada saya untuk saya bisa memutuskan mana yang benar saya kira itu kan kita kan nggak berdiri sendiri kita selama ini kan punya pengalaman dalam hal memiliki teman-teman yang juga menguasai saya akan ada dalam proses-proses diskusi dengan rekan-rekan ahli rekan-rekan yang menguasai di bidang masing-masing sehingga saya punya informasi yang katakanlah jitu ya pertanggung jawabannya sendiri bagaimana dalam arti ketika nanti sudah duduk di Dewan sendiri pertanggung jawabannya kerja kerasnya karena kan nggak cuma hanya maaf mungkin bahasanya kan aku tadi cuma duduk-duduk atau apa gitu ya tapi Mas Once itu concern banget dengan akhirnya mau ketika memang ada tawaran ini dan Mas Once siap saya nggak punya keinginan lain kok saya nggak mau cari duit di sini sebenarnya iya kan maksudnya kalau apa kalau saya pikir kalau saya teruskan karir saya masih oke lah masih lumayan ya sebagai pemusik penyanyi di sini benar-benar saya mendapatkan kesempatan yang mungkin dikatakanlah bisa dikatakan perwujudan dari doa saya juga saya tiap hari bukan saya solgi ya tapi saya tiap hari berdoa bagaimana saya itu bisa jadi berkat bagi banyak orang dan mood saya ini jadi kesempatan buat saya untuk menjadi berkah buat banyak orang terus nggak ada keinginan lain sehingga demikian dengan demikian saya punya energi untuk terus untuk terus bekerja ketika nanti jadi anggota Dewan tetap bakal manggung nyanyi dengan ada waktu gitu kayak KD kan tetap masih bisa konser kalau KD masih bisa Oncemekel boleh juga jadi kalau saya sih pikir ya sepanjang kita punya energi punya niat baik punya niat tulus energi itu akan apa ya akan muncul apa kemampuan-kemampuan yang lebih detil ya akan muncul dari situ mas terlepas dari tadi keinginan untuk melayangi dan sebagainya sebetulan nanti Mas Once kalau udah masuk di dalam itu pengen bikin kebijakan mungkin ada sesuatu masalah di bidang industri kreatif yang dirasa urgent untuk dilakukan perbaikan undang-undang saya percaya di masa khususnya Residen Jokowi itu banyak yang sudah dibangun khususnya dibilang yang kreatif dan khususnya musik ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan saya ingin jadi bagian supaya apa yang sudah dimulai benar-benar bisa terselesaikan dalam waktu lima tahun ke depan jadi tidak ada lagi yang saling berdebat soal ini soal royalti soal aturan-aturan saya harapkan lima tahun ini kalau bisa jangan sampai lima tahun ya satu dua tahun kita bisa bereskan ini semua dengan aturan yang bisa dikatakan adil untuk semua dan bisa mengakomodasi semua golongan kepentingan di bidang kreatif undang-undang hak cipta itu gak usah gak mendesak ada perubahan mas gini undang-undang hak cipta yang saya mengerti itu tentu aja bisa dirubat cuma bukan ke arah yang sebagaimana jadi perdebatan yang saya pahami sebetulnya adalah mungkin kalau ada perubahan perubahan itu menyangkut dari lingkup yang menjadi lebih besar karena undang-undang hak cipta yang ada sekarang itu kan mungkin 60% terhubungan dengan musik padahal hak cipta bukan hanya musik ada sastra ada buku ada rangkaian elektronik apa maksudnya gambaran ya dan macam-macam lagi jenis-jenis hak cipta yang harusnya masuk yang harusnya masuk satu undang-undang hak cipta yang lebih komprehensif lagi tapi bukan menyangkut perdebatan yang kemarin kalau pertama kemarin itu saya rasa sudah cukup sudah benar karena semua organisasi musik itu memang sudah menyatakan undang-undang itu baik sudah dalam hal pengaturan lembaga namun harus diupayakan supaya langkah-langkah yang konkret itu ya dari proses ini berjalan dengan benar itu khususnya juga mungkin soal kinerja daripada aktor-aktor yang ada di dalamnya dan juga pejabat yang ada di dalamnya dan hal-hal yang lebih detil lagi seperti itu ya oke mas tonca sendiri butuh sosok presiden yang seperti apa sih di 2024 nanti saya butuh sosok presiden yang sehat pertama sehat secara mental pertama artinya dia itu bukan orang yang pemarah bukan orang yang temperamental bukan orang yang tidak sabaran tapi bisa tetap tenang mengingat banyaknya permasalahan yang ada ya di Indonesia ada berbagai permasalahan kalau orang tidak punya mental sehat berbahaya punya fisik yang kuat dan sehat juga sangat penting karena sebagai presiden mungkin anda akan kurang tidur ya sangat kurang tidur mungkin sih punya dokter untuk merawat tapi tetap harus punya fisik yang baik dan kemudian punya keinginan untuk mengakselersikan pembohonan kita dengan gerak cepatnya itu saya percaya mas Ganjar Pranowo adalah figur yang paling tepat untuk itu karena kita perlu kita perlu bergerak cepat untuk menangkap momentum yang kita miliki ada kekayaan alam yang kita punya ada sumber daya manusia yang sebenarnya kita miliki itu harus ada koordinasi atau pengaturan yang baik kepastian hukum sangat diperlukan dan ketegasan sangat diperlukan oleh pimpinan kita di masa depan mas Honcha kegiatan sekarang udah bikin lagu lagi belum sih mas Honcha setelah pas ada kegiatan ini update ke depannya ini update-nya ini apa nih setelah kemarin udah selesai gitu sekarang mas Honcha sendiri kegiatannya udah bikin lagu single itu sendiri kenyamanan airnya bisa solo lagi ya kan saya baru bikin album bisa dicari di rangkaian toko ayam goreng masih dijual mas Honcha ini kan masih ada jadi saya lagi promo judul lagunya untuk kita tapi itu lebih gimana mas Honcha menyikapi akhirnya dengan band dengan sendiri itu enak gitu loh dengan yaudah gue bisa mengapresi dengan sendirinya dengan sendiri itu gimana mas Honcha tanpa ada lagi band atau apa ya kan saya pakai band band saya sendiri jadi gak masalah udah lama kan seperti itu mas Honcha ini kan mas Dhani juga nyalek juga nih sempat koordinasi juga ngobrol juga ngasih sama Mas Dhani soal pencarikan mas Dhani mas Dhani udah gak ada seguran sapa atau gimana sih ada mas Honcha tapi mas Honcha ngeliat 2004 kan cariknya banyak kan musisi musisi penyanyi banyak yang ikut maksudnya pandangan dari Mas Honcha sendiri seperti apa sih komentarnya bagus dong gini kata orang bijak oh ini semua apa ya saya gak tahu tepat itu segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari keindahan selain itu sebenarnya kita hanya menanti gak tepat sih karena kata saya tapi kurang lebih seperti itu esensi dari semua yang kita perjuangkan apakah itu pekerjaan kita keadilan yang kita perjuangkan itu kan sebenarnya keindahan cuman bentuknya lain-lain kemudian pemerataan masyarakat kita harmonisasi dalam hubungan-hubungan manusia hubungan masyarakat apa sih esensinya keindahan nah sebenarnya musisi dan seniman kan selalu berhubungan dengan apa yang namanya keindahan cuman bentuknya berbeda ya dari apa yang diperjuangkan diaspirasikan oleh masyarakat jadi saya pikir ada hubungannya dan harusnya musisi itu menjadi apa namanya jum tombak ya bagaimana kita bisa melihat keindahan mewujudkannya nah gini kalau seniman itu sebetulnya ketika dia melihat kenyataan dia menciptakan seni apakah itu lagu atau patung atau gambar itu dari kenyataan yang dia lihat ya cuma dia tidak hanya memotret namun dia menajamkan dia menajamkan apa yang dilihat dia menajamkan dirinya ketika dia melihat kenyataan sehingga kesenimanan itu bisa membuat manusia menjadi lebih apa sensitif lebih sensitif lebih halus perasaannya dan mengajak semua orang yang menikmati seninya itu juga bisa melihat kenyataan dengan lebih baik dengan lebih baik karena kita perasa estetikanya kan tapi melihat fenomen yang ini mungkin kalau misalkan mereka semuanya lolos ke DPR bakalan menyelesaikan masalah polemik royalti yang mungkin setiap tahun terus ada terus ada dan seperti itu ya mas ya soalnya polemik royalti itu harusnya berakhir dalam paling tidak ya harusnya dalam periode berikut jangan ada lagi nih jangan ada lagi karena kita berharap ada kepastian hukum jadi jangan ada lagi perdebatan antara hukum yang berlaku dengan segala macam komentar dan perasaan-perasaan itu memperlambat semua pembangunan sistem yang ada jadi bagaimanapun negara itu harus punya kepastian hukum jika hukum sudah berkata begini sebaiknya kita sebagai masyarakat ikutlah jika hendak merubah ikutlah prosedur yang benar karena kalau anda tidak suka dengan satu aturan undang-undang tempurlah jalan yang prosedural ya buka saja ke MK ya buka saja di MK lihat bagaimana MK memutuskan ya lalu kemudian kalau MK sudah memutuskan dan tidak sesuai dengan kehendak anda jangan ngambuk-ngambuk jangan ngambuk-ngambuk jangan bikin apa namanya kegelisahan di masyarakat selalu ada waktu ada kesempatan ada cara untuk kemudian kita mengaspirasikan katakanlah apapun itu yang menjadi suara kita kan tapi kita ini kan ini bermasyarakat bernegara semua sebaiknya harus mengikuti prosedur yang ada supaya tidak menganggup kecertifan ya hak-hak mengenai hak-hak azazi itu kalau anda baca pasal 28J itu dibatasi oleh ketertiban umum ya hak azazi kita segala macam adik kepala kita soal kegelisahan kita itu tidak bisa semenang-menangnya kita ekspresikan dalam bentuk yang terserah kita karena kita tidak bersama negara ini adalah satu bentuk perjanjian suci yang dibuat oleh pendiri bangsa kita yang kita harus jaga dalam hal ketertiban umum supaya kita bisa melaju ke depan mas Oce tapi hubungan banyak terima kasih